Hey Youtuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT Channel tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan Videonya isinya daging semua bro Berebut Exit Tol Tegal Cilacap, Yogyakarta Rencana pembangunan jalan tol Tegal Cilacap, Yogyakarta Telah melewati pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Di DPRD Kabupaten Cilacap Sementara itu Provinsi Jawa Tengah telah mengajukan blueprint rencana pembangunan tersebut ke pemerintah pusat Pembahasan RT RW tersebut berlangsung cukup alot dengan berbagai kepentingan Hingga berita ini diturunkan, rancangan RT RW itu telah rampung namun belum ditandatangani oleh DPRD Kabupaten Cilacap Kabarnya menunggu perkembangan atau musyawarah dan tanggapan dari para tokoh masyarakat Khususnya yang terkena jalur tracing tol Tegal Cilacap, Yogyakarta Apa yang menarik adalah rencana jalan tol Tegal Cilacap Di mana di tengahnya akan dicabangkan ke Purwokerto dan Purbalingga hingga Bandara Jenderal Sudirman atau Ex Bandara Wirasaba Lalu ke Tenggara dan Selatan menuju Yogyakarta Pencabangan tol ini akan terjadi di Ajibarang Saat ini patok penanda untuk survei telah dipasang di beberapa titik Patok ini bukan untuk lokasi yang telah ditentukan Namun lebih kepada kemudahan membantu tracing dengan drone atau udara Melihat lokasinya yang bergunung-gunung Tol Ajibarang Purwokerto Purbalingga, Yogyakarta Kemungkinan sebagian besar akan dibangun elevated atau melayang alias jalan tol bertiang Sementara untuk titik eksit tol Bandung Cilacap telah ditentukan berada di Rawa Apu Sidamupi Patimuan yang menyambungkan dari Kalipucang Jawa Barat Dan satu lagi di Jeruklegi untuk masuk ke kota Cilacap Sementara eksit tol Tegal Cilacap masih belum ditentukan Masih berupa usulan antara Maos, Sampang, Buntu Proya, dan Sumpiuh Sementara titik temu antara tol dari Bandung Cilacap dengan tol Tegal Cilacap Kemungkinan berada di Lebeng Tol ini melewati tanah datar dan persawahan Sehingga kemungkinan akan dibangun non-elevated atau tanpa tiang Hanya akan dibuat beberapa underpass atau elevated saat bertemu di jalan utama atau crossing Kesimpulan sementara yang dimaksud jalan tol lintas selatan atau pansela Bukan berada di bibir pantai selatan Namun keluar dari Cilacap mengarah ke utara Melewati Maos, Sampang, hingga Buntu Proya Jalur pansela adalah jalan non-toll bernama JJLS Atau jalan jalur lintas selatan Ini yang kemungkinan menembus Selarang, Adipala, Binangun, Nusa Bungu, hingga Kebumen Jalan ini jalan non-toll kualitas A Mengapa exit tol itu penting atau menjadi rebutan kepentingan? Exit tol sebenarnya berarti juga enter tol Alias pintu keluar masuk kendaraan dari dan ke jalan tol Bagi sebagian orang, tol mungkin dianggap tidak penting Atau dinilai negatif dan menyusahkan rakyat Ajak ayah gue pola pikirin lor Exit tol berarti mondar-mandirnya kendaraan, barang, manusia, dan dokumen Tentu untuk kecepatan dan kelancaran urusan ekonomi, bisnis, pariwisata, kesehatan, keluarga, dan sebagainya Tapi untuk sebagian orang, jalan tol berarti penghemat waktu Alias mereka berani membeli waktu Yang penting urusannya cepat dan lancar Wajar jika exit tol dan enter tol menjadi rebutan Untuk peningkatan dan manfaat ekonomi wilayah sekitarnya Jalan tol juga dapat memberi wadah ekonomi di rest area Penyerap tenaga kerja saat pembangunan dan pemeliharaan Memunculkan jutawan dan miliarder baru bagi mereka yang tanahnya kena gusur Efek domino alias pengaruhnya besar dan berrentetan Ayo gue ceritanya lor Wis paham bok sigi Nek paham ya syukur ngalah Alhamdulillah Aja negatif boy bok cepet Wari kak Anggera singe gel boy negatif nyong Jangan ngelus dada temenan Melaseh Horakarugaruan Channel Branding IT akan menyajikan informasi dan video menarik lainnya Yang bermanfaat seputar pendidikan dan ilmu pengetahuan Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk mendapatkan notifikasi video terbaru Pencet Tombol lonceng Dan ini gratis Terima kasih